Ajaran sosialisasi gemarikan ini dihadiri oleh TPPKK Kota Batu, dipimpin oleh Ketua TPPKK Kota Batu, Dwi Marjiana Susilawati, serta Gadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Heru Yulianto. Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan TPPKK 24 Desa dan Kelurahan di Kota Batu, serta peserta sosialisasi yang terdiri dari 90 anak SD yang didampingi oleh 10 guru. Dalam sambutannya, Gadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Heru Yulianto, menjelaskan bahwa kerjasama antara TPPKK Kota Batu dan Dinas Pertanian Kota Batu menunjukkan komitmen bersama. Komitmen bersama dalam menjadikan Kota Batu bukan hanya destinasi pariwisata, tetapi juga sebagai teladan dalam peduli terhadap kesehatan masyarakat dengan harapan kegiatan ini dapat mengurangi angka stunting di Kota Batu. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Batu, Dwi Marjiana Susilawati menjelaskan, kegiatan ini juga mengenalkan cara pembuatan makanan dengan berbahan dasar ikan. Dengan kandungan nutrisi dan omega-3 ikan yang tinggi, mengkonsumsi ikan dapat membantu pertumbuhan optimal anak-anak. Dengan kegiatan ini, diharapkan konsumsi makanan ikan di Kota Batu sebesar 48,24 kg per kapita per tahun di tahun 2022, bisa meningkat menjadi 49,30 kg per kapita per tahun, sehingga Kota Batu bisa mempunyai anak-anak yang cerdas dan tumbuh optimal. Dengan harapan kegiatan ini, bisa meningkatkan angka konsumsi makanan ikan yang tahun 2022, 48,24 kg per kapita per tahun, bisa meningkat menjadi 49,30 kg per kapita per tahun. Itu harapan kami sehingga Kota Batu bisa menunjukkan menjadi kota yang mempunyai anak-anak yang cerdas dengan produktivitas kerja yang membanggakan. Selamat Pak! Dalam acara ini juga digelar lomba memasak berbahan dasar ikan tingkat kota untuk memperkenalkan cara memasak ikan yang bervariasi. Sebanyak 24 TPPKK, desa dan kelurahan Jeketa Batu berpartisipasi dalam lomba tersebut. Dengan harapan berbagai masakan berbahan ikan tersebut bisa diperkenalkan dan ditiru masyarakat Kota Batu. Dengan penuh semangat, Dewi Mardiana memberikan motivasi kepada para peserta lomba khususnya anak-anak untuk mengejar cita-cita mereka. Untuk mendukung usaha mencapai cita-cita, anak-anak harus sehat dan tumbuh dengan baik. Salah satu caranya dengan mengkonsumsi banyak ikan. Dalam acara ini diselenggarakan juga live masak menggunakan ikan tombroh menjadi momen inspiratif. Diharapkan anak-anak dapat terlibat dalam proses memasak dan meningkatkan konsumsi omega-3 dari ikan guna pertumbuhan yang optimal. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kota Batu semakin menyadari manfaat kesehatan yang diperoleh dari mengkonsumsi ikan. Selain itu, diharapkan juga dapat memajukan sektor perikanan dan mengurangi angka stunting di wilayah Kota Batu. Dari Kota Batu, Anas Wiguna TV melaporkan.